Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat ya belajar di rumah? How are you today? I hope you are happy and healthy Pertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran tematik Hari ini anak-anak kita akan praktek Membuat sebuah topi dari koran bekas Sudah siap ya? Coba kalian praktekkan di rumah bersama-sama Ini Ayo dan Bunda Hari ini kita akan praktek Cara membuat topi dari koran bekas Alat-alat gendahannya adalah Yang pertama, pensil Gunting Isolatif Lem Origami sebagai Hiasan dan juga tentunya Koran bekas Yang pertama kita lakukan adalah Kita siapkan Satu buah koran bekas Kita lipat menjadi dua bagian Kita lipat yang rapi ya anak-anak ya Menjadi dua bagian Setelah itu Kita lipat lagi menjadi dua bagian lagi Nah Setelah jadi dua bagian seperti ini Kalian pastikan ya Bagian yang terbuka ada di bagian bawah Bagian yang terbuka ini Kalian taruh bawah ya Setelah itu Kalian lipat jadi dua lagi Selanjutnya Selanjutnya dua ini Kita buka Kita lipat ke dalam sisinya Yang kanan Kemudian sisi kiri kita samakan Sehingga Sehingga membentuk persegi Tiga ya anak-anak ya Kita tekan Kita rapikan Setelah itu Bagian bawahnya Kita lipat Kita lipat Bagian bawahnya Kita lipat lagi Kita lipat Nah Lakukan hal yang sama Kita balik Yang bagian belakang Kita lipat Kita lipat lagi Kita lipat Oke Setelah sudah Kalian bisa rapikan Secara perlahan Kalian buka Kalian sesuaikan Dengan ukuran kepala kalian Nah Sudah jadi ya Anak-anak ya Topi dari Koran bekas Nah sekarang Kita bisa Hias Topi dari Koran bekasnya Kita lipat dulu ya Yang sini Kita lipat dulu Yang belakangnya Juga dikelem Nah Kita bisa Hias dengan Menggunakan Kertas origami Pertama Warna hijau Kita bisa Buat Daun Kita gambar Motif daun Kita luat Dua buah Daun Terus Kita gunting Sesuai polanya Kita buat Daun ya Anak-anak ya Untuk jasannya Terserah kalian Sekreatif kalian Kalian mau Bentuk Bintang Bentuk Bunga Bentuk Bulan Atau Bentuk Love Atau Bentuk apa Terserah kalian ya Nah Selanjutnya Selanjutnya ada Warna merah Kita mau Buat Bunga Kita lipat Jadi dua Menukup Segitiga Kita lipat lagi Segitiga agak kecil Nah Kalian bisa minta bantuan mama papa di rumah ya Untuk buatnya Untuk menjelaskan sama-sama dengan mama papa Dengan kakak adik Jadi motif bunga Kita buat Yang sama Bunga warna hijau Jauh muda ya Kita lakukan hal yang sama Ini kita buat agak kecil lagi ya Anak-anak ya Kita lipat sampai Segitiganya kecil banget Saat menggunakan bunting Hati-hati ya Jangan sampai Terkena Tangan Kalian Ini kita buat Bentuk love Ya Kita bisa buat Bentuk love Love Nah Ini kita buat love Terus kita buat Incaran Nah Kita bisa oleng ya Untuk biasanya Nah Biasanya bisa sekreatif kalian ya anak-anak ya Tadam, sudah jadi topi dari kertas kurang bekas Saka yang biasa Tadi adalah praktek cara membuat topi dari kertas kurang bekas Mudah bukan, kalian bisa mempraktekannya di rumah Dengan bantuan ayah yang mudah di rumah Nah setelah ini kalian bisa segera praktekan membuat topi dari kurang bekas di rumah Terus kalian bisa hias sekreatif kalian Kalian pakai, terus kalian foto dan kirim ke ustada ya Ustada tunggu foto kalian bersama topi dari kurang bekas Karena kalian sendiri sendiri, oke Demikian pembelajaran kita hari ini Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik Kalian memang anak hebat Oke ayah, bunda, terima kasih sudah menampingi Ananda di rumah ya Semoga Ananda bisa tetap semangat belajar Dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Ustada selalu ingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to read holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya